Sementara itu jumlah penerita demam berdarah di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup tajam. Makin meningkatnya jumlah pasien yang dirawat di RSUD Wonosari membuat sejumlah pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit. Hal ini terpaksa dilakukan agar seluruh pasien dapat tertangani oleh dokter mengingat mebludaknya pasien DBD dalam satu bulan terakhir. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD Wonosari, Triani Heni Astuti, mengatakan daya tampung bangsal anak hanya 16 pasien, sementara jumlah pasien yang umumnya menderita DBD melebihi kapasitas ruangan. Dari data RSUD Wonosari, jumlah penderita DBD yang dirawat sejak bulan Desember hingga saat ini mencapai 46 pasien. Sebagian besar merupakan pasien anak. Dari kapasitasnya, kenapa memang begini apa? Tapi alhamdulillah kita punya tiga tenaga dokter spesialis anak ya. Ini kita sudah, mereka sudah concern sekali artinya perawatannya memang teman-teman ya di Dahlia ini memang digususkan mereka untuk perawatan penyakit anak. Terutama ya untuk Dahlia bagaimana menangani DEMUIS shock syndrome. Terutama ya untuk Dahlia bagaimana menangani DEMUIS.